Wadidaw Halo Wadidawers Gimana nih weekend kalian? Happy dong? Pastinya lah Nah masih ngelanjutin part menuju Bebi Nayaka yang episode sebelumnya tuh Kali ini Mimin mau kasih langsung adegan malam pertamanya Kinanti dan Abimana Pasti kalian udah pada gak sabar kan? Gimana serunya tuh mereka? Langsung aja deh kita cek hidot guys Wadidaw 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 Renu makasih ya Sama-sama Tante Di urutan ketiga Di suatu malam Tuhan Muda Abimana pulang dalam keadaan terluka nih guys Ya saya obatin di kamar yuk Nggak apa-apa ini cuma luka kecil kok Luka kecil gimana? Nah orang sampe berdarah kayak gitu Udah deh kalo istrinya bilang mau ngobatin Turutin aja Tuh kan tandanya perhatian Aduh kesian ya Dengan sigap Kinanti sebagai seorang istri langsung ke kamar Dan membawa suaminya itu untuk diobati Udah yuk Udah iya 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 Ayo Dengan perlahan tapi pasti Kinanti membasuh luka Tuhan Muda Abimana Tapi kok Abimana kesakitan gitu ya? Makanya pelan-pelan Kinan Kan atit Apa pelan-pelan ditekan-tekan gitu Ini udah pelan-pelan kok Udah Di sela-sela kegiatan mereka yang bikin Mimin milu Boleh saya tanya sesuatu? Mau nanya apa Tuhan Muda? Tiba-tiba aja Abimana penasaran Dengan luka yang ada di dahiki nanti Kenapa kamu punya bekas luka di kening kamu? Oh Ini luka saya Dari saya masih kecil Dan Kinanti pun akhirnya menceritakan Asal-muasal luka itu terjadi Ternyata ceritanya sama persis dengan kejadian Yang dialami Abimana pada dirinya masa kecil Maksudnya dari kecil? Iya jadi Ini luka saya waktu kecil Dulu saya pernah nolongin Anak laki-laki di taman Jadi waktu itu setiap sore Emang saya selalu ngeliat anak laki-laki itu di taman Tapi Gak tau kenapa Sore itu anak laki-laki itu dilemparin batu Sama anak-anak yang lain Saya gak tega Saya mau nolongin malah Saya yang kena lemparan batunya Jadi kayak gini deh Lukanya Berbekas sampai sekarang Dan ternyata ceritanya sama persis Dengan kejadian yang dialami Abimana Pada saat dirinya masih kecil Kok bisa sama ya? Jangan-jangan Eng-ing-eng Penasaran kan? Lanjut yuk Wajidaw Di urutan kedua Setelah diterka-terka dan ditelusuri oleh Abimana Saya mau tanya Ternyata Kinanti adalah anak kecil yang selama ini dia cari Kok masih ingat soal kejadian waktu kamu nolongin anak kecil dulu? Dan merupakan cinta pertamanya Ingat? Ayo tiaput Abi Ayo tiaput Abi Anaknya tuh pergi Tiba-tiba ibunya dateng bawa dia pergi dan Dan kita gak pernah ketemu lagi Terus Apalagi setelah itu? Eh Kita aja belum sempet kenalan Ibunya tiba-tiba dateng bawa dia pergi Sampai-sampai dia gak sengaja narik Ikat rambut saya Habis itu kita gak pernah ketemu lagi Gak ada yang tau tentang detail kejadian ini Bahkan tidak juga aman deh Jadi ternyata Kinanti Dia adalah anak yang aku cari selama ini Dia itu ternyata Kinan Langsung aja nih Abimana gak pake mikir dua kali Buat ngajak istrinya masuk ke kamar Mau ngapain ya emang ya? Saya udah lama nunggu kamu Dan saya udah cari kamu kemana-mana Apakah ditanya sih? Ya mau waka rapet lah Waka cipui Hahai Maksudnya Shhh Yap Pelan-pelan Abimana mengelus wajah istrinya Aduh Mimin jadi bingung Mau ngejelasin apaan Berasa lagi nonton drama plus-plus Plus ada bunganya Plus lumba-lumba Lagi main air tadi Plus juga ada rudal tuh Ini mau nonton sinetron Atau mau nonton film perang ya? Hahai Mas Abi kemana? Di urutan pertama Setelah perang-perangan Eh Malam pertama maksudnya Bangun-bangun Kinanti tidak menemukan Keberadaan Abi mana Yang ternyata sang suami udah ada di balkon Tuan muda Abi mana akhirnya menjelaskan kepada Kinanti Mengapa dirinya tiba-tiba berubah Tuan muda Kau bangun? Ya aku bangun aja Terus Tuan muda gak ada Tuan muda saya boleh Tuan muda tiba-tiba tiba-tiba mau Kamu tau? Belasan tahun saya udah cinta sama kamu ternyata Ternyata kamu orang ya Karena dirinya sadar Bahwa Kinanti adalah wanita Yang telah membuatnya jatuh cinta selama 11 tahun Waduh Lama banget ya Tuan muda Ibaratnya Tuan muda itu adalah Orang yang setia sama satu wanita Sama kayak Mimin Setia Setiap tikungan ada He hei Ya jangan dituruh ya guys Karena kecil yang kamu tolong itu saya Dan dari lama saya cari kamu Saya ingin sekali segera bertemu sama kamu Tapi saya gak tau gimana caranya Dan Abi mana pun memberikan Bukti-bukti kepada Kinanti Yaitu sebuah lukisan Dan kunci rambut yang waktu itu Diambil dari Kinanti Dan ini pun kunci rambut kamu kan? Ceritanya emang cocuit banget sih ini Mimin sampe terhura Wadidaw Saya simpan selama ini semuanya Saya minta maaf kalau selama ini Saya selalu kasar sama kamu Tidak apa-apa Gimana guys Malam pertama Kinanti dengan Abi mana Saya kasih banyak Tuhan itu punya cara yang unik Dan juga berliku ya Sampai kita bisa dipertemukan Sampai kayak sekarang Ingat ya Ini cuma buat orang dewasa 21 tahun ke atas Yang bocah mah minggir Maafin saya ya Yaudah deh Mimin mau pamit dulu Mau nonton film plus plus Maksudnya Plus sambil kelonan bareng istri Jangan Victor Hahai Yaudah deh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya